Hai teman-teman, kembali kita kali ini Saya Uluding, kali ini saya nak masak ikan teman-teman Kali ini saya nak masak ikan tengadak, ini dia ikan tengadak kita Saya masak ikan tengadak pakai umbut kantan Sekarang ini kita nak masak ikan tengadak kita pakai bulu Sekarang ini saya nak masukkan ikan kita di dalam bulu Yalah teman-teman, ini dia ikan kita Kali ini kita ada masak ikan 8 ekor teman-teman Sekarang ini saya nak masukkan garam 1 sudu 2 sudu ya teman-teman Kita pakai 2 sudu setengah Seterusnya kita masukkan haji kita 1 sudu teman-teman Sekarang ini Ini Umbut kantan kita kita patahkan dia Pendek ya teman-teman Kalau nak pecah 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 pun boleh teman-teman Tapi saya tak akan pecah dia Saya kasih pendek-pendek saja Senang sudah kecepatan Pesah Ini kita nak masak Kita tengadak kita di dalam bulu ya Oke Sekarang ini kita Campurkan dia Kita pakai sama tangan Kita tempur ya Ikan ini nanti kita tidak kasih sup ya Dia pandai ada sup sendiri teman-teman Kita masukkan saja di dalam bulu Ini bulu kita teman-teman Sekarang ini saya nak masukkan ikan Ini ikan bantak Kita masukkan di dalam bulu ya Ini ikan tengadak kita teman-teman Kali ini kita masak Ikan kita Kita masak pakai bulu Masak ikan tengadak pakai bulu ya Buatkan tani kita semua simpan dia Ini dia teman-teman Oke sekarang ini kita hidupkan api Kita bakal ikan kita Bakal kita punya bulu teman-teman Simpan ya Simpan ya Simpan kata pilu Bulu ini sebenarnya lama Bulu ini Bulu ini Sudah Ada Satu bulan lebih sudah Saya simpan dekat sungai sana Kita rendam dia Dia tahan lama Oke teman-teman Sekarang ini kita Memansuh ikan tengadak Inilah resipi saya teman-teman Untuk masuk Masak ikan di dalam bulu Kita masak Pakai umut kantan ya Hai geng Sekarang ini Hari pun sudah Nggak gelap nih geng Kita masih tunggu Pansuh kita Selama lagi nih Sekarang ini saya nak Tambahkan kayu dia geng Tambah kayu dia Di api kita ada kuat sikit Sekarang ini Sudah nggak Jam Tujuh Kelap nih Sudah lama lagi lah Kira-kira dalam Setengah jam Mungkin boleh siap sudah Dia masak Kalau masak pakai bulu ni geng Memang lama Makin lama Makin harum baunya Apa lagi Kalau Kamu masak hari ini Besok Kamu masak lagi pakai bulu Memang harum baunya geng Bukan macam kita masuk Di dalam Kuali Kalau di dalam kuali Dalam periuk kita Langsung tidak bau apa-apa Kalau kita masak pakai bulu ni Memang mantap Baunya Bau dia Memang wangi Kalau kita masak pakai bulu ni Itulah Barang dulu-dulu Memang suka Masak pakai bulu ni Kalau dekat hutan Kita memang masak pakai bulu Tapi Kita Tinggal di bandal Agak susah sikit lah Nak cari bulu Ni pun Bulu ni Saya bawa dari kampung dulu Saya pulang bulan dulu Ini selama satu bulan lebih Sudah Ini saya simpan Di dalam sungai sana Sekarang ni kita nak Peng kita punya Buluh Peng dia Supaya buluh kita Tidak hangus Kalau kita tidak peng dia Nanti dia Kadang-kadang Buluh kita Dia pandai Pandai putus geng Kalau kita tidak peng dia Sekarang ni Sekarang ni kita masih Masak Ikan kita di dalam bulu Kita tunggu beberapa Lagi Masa kita Menunggu Ikan kita Sekarang ni Saya ni Sendiri saja geng Saya berada di Tepi sungai ni Tengok kucing yang Sekarang ni Sekarang ni kita Masih tunggu Masakan kita Masak Baru kita Coba macam Manakah rasa Ikan kita Masak di dalam bulu Nanti ya geng Ok Ok guys Ini dia Pansuh kita guys Sekarang ni kita nak Cik kita punya Pansuh ya guys Tahu sudah Menidih ke belum Baru Nak menidih ni teman-teman Sekejap lagi lah Ok Sekarang ni kita Kuatkan lagi Api kita Untuk kita Masak Ikan tengah tak Di dalam bulu Ya guys Ya Tengok dalaman Ya Kita nampak Umut kentan Di dalam bulu Kita Ok Ok guys Sekarang ni Pansuh kita ni Sudah masak guys Hari pun Sudah mulai hujan Sudah Hujan-hujan Sekarang ni guys Sekarang ni Saya nak angkat Kita punya Pansuh Nanti kita akan Coba rasa Pansuh kita ya Ok Ok guys Sekarang ni Saya nak Simpan Ikan kita Di dalam Beriuk ini guys Dia Tengok guys Tapi Saya simpan sikit Saja sup dia guys Tengok Ada sup juga Dia pandai ada sup sendiri guys Mana ikan kita Itu dia guys Tengah dah Hayu Hayu Betul-betul wangi guys Dia Ikan kita Sudah masak guys Sekarang ni Saya nak cuba rasa Sup ikan kita Cukup ke tidak Kalau cukup nanti Cukup batu nanti Ok guys Saya nak cuba rasa ikan kita ya guys Kita sudah masuk Di dalam periuk kita ni Kita cuba sup dia Kalau tak cukup Nanti kita akan Tambah garam dia Boleh lah Ok guys Masakan kita Di dalam bulu Sudah siap Sudah masak Sudah Sampai sini saja Teman-teman kita kali ni Jumpa lagi kita di Berdia yang seterusnya Bye-bye